selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tebak gambar apakah ini silahkan yang bisa angkat tangan oh iya silahkan siapa disana oh iya Faruk silahkan jawab Faruk iya betul sekali itu adalah buku cerita selanjutnya gambar kedua iya silahkan ditebak waktunya tidak banyak dan siapa yang bisa menjawab coba jasmin ya kak jasmin silahkan angkat tangan disana apa jawabannya iya Barakallah betul sekali jawabannya adalah tuang air nah baik teman-teman hari ini kita akan membahas tentang pola hidup sehat ada dua hal yang akan kita bahas yang pertama bahaya merokok dan yang kedua yaitu bahaya minuman beralkohol kita bahas satu persatu yang pertama bahaya merokok kenapa sih pak merokok itu berbahaya karena mengandung berbagai macam di dalam rokok itu mengandung berbagai zat berbagai hal seperti ini yang membahayakan yang pertama rokok itu mengandung nikotin apa itu pak nikotin ya pokoknya di dalam situ di dalam rokok itu ada zat yang namanya nikotin kenapa nikotin itu berbahaya nikotin berbahaya karena yang pertama itu membuat kita kecanduan kalau kita tidak terkena nikotin pikiran kita berpikir terus aku butuh nikotin seperti itu terus menerus tidak bisa berhenti itu yang namanya kecanduan yang kedua nikotin itu bisa mempengaruhi saraf dan peredaran darah jadi peredaran darah dan saraf kita terganggu oleh nikotin nikotin nah itu bahaya nikotin teman-teman selanjutnya rokok itu mengandung tar tar itu apa teman-teman teman-teman pernah melihat asap-asap enggak selain asap rokok nah asap itu ketika kena sesuatu terus menerus itu akan menimbulkan bekas bekasnya berwarna kuning nah itu yang disebut tar bayangkan kuning-kuning itu masuk ke dalam tubuh kita akan sangat berbahaya sekali jadi apa bahaya tar itu yang pertama bahayanya adalah merusak paru-paru jadi paru-paru kita setiap hari setiap saat terkena tar itu sehingga berbahaya yang kedua merusak jantung teman-teman bagaimana tar yang kuning-kuning tadi masuk ke paru-paru kemudian masuk jantung tiap hari kita kasih gitu maka fungsi jantung pun akan menurun yang ketiga menyumbat aliran darah nah tar itu akan masuk ke darah kita tidak bisa bergerak karena tersumbat oleh tar yang terakhir teman-teman bahaya tar adalah merusak gusi dan gigi ya bangga yang anggih setiap hari gigi kita terkena asap yang ada gunung-gunungnya itu gusi dan gigi kita akan rusak juga selanjutnya bahaya rokok itu terakhir karena apa teman-teman mengandung gas karbon monoksida karbon monoksida itu menyebabkan mengurangi kemampuan darah dalam membawa oksigen jadi teman-teman ketika kita bernafas ini kita mengambil oksigen di dalam udara nah oksigen inilah yang nantinya oleh darah dialirkan ke seluruh tubuh kita ke otak ke jantung ke paru-paru kemana-mana saja nah karbon monoksida ini akan mengurangi kemampuan darah itu dalam membawa oksigen teman-teman kalau tubuh kita kekurangan oksigen bisa berbahaya nah itu teman-teman bahaya rokok nah sebelum kita lanjutkan lagi teman-teman pada ini kok bosannya berada di pojok kanan bawah ini pada ini pindah dulu ya ke pojok kanan atas sana boleh boleh yuk kita pindah ya hai Pak Denny datang lagi tapi sekarang sudah ada di sini jadi biar teman-teman tidak bosan Pak Denny juga tidak bosan nah teman-teman itu tadi bahaya rokok yang sangat luar biasa di dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk jadi kalau rokok tadi seperti itu berarti baik atau buruk kalau buruk berarti seperti apa Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran seperti itu baik teman-teman kita lanjut yang selanjutnya apa tadi bahaya minuman beralkohol alkohol di sini teman-teman bukan alkohol yang dibuat untuk menyeka ketika teman-teman luka tidak ya kalau itu tidak apa-apa luka dikasih alkohol tidak apa-apa tapi ini adalah alkohol yang dicampur dengan minuman jadi minuman yang mengandung alkohol itu berbahaya dan jelas Al-Quran juga sudah mengharamkannya apa saja Pak bahaya alkohol bagi diri kita yang pertama hilang kesadaran atau disebut dengan mabuk kalau hilang kesadaran atau mabuk kita pikirannya melayang-layang tidak jelas jalan sempoyongan kalau kita mabuk menyetir bisa terjadi kecelakaan sangat berbahaya sekali kalau kita hilang kesadaran atau mabuk itu teman-teman yang selanjutnya bahaya minuman beralkohol adalah sakit liver liver itu hati teman-teman jadi di dalam organ tubuh kita ini ada hati jadi kalau kita minum beralkohol secara terus-menerus maka akan merusak fungsi hati kita jadi hati kita bisa sakit hati yang tersakiti ya teman-teman jadi hati hati yang disini benar-benar hati sakit liver itu berbahaya bahaya minuman alkohol yang selanjutnya selanjutnya bisa menyebabkan gagal jantung gagal jantung itu adalah jantung kita tiba-tiba berhenti nah jantung kita kalau teman-teman pegang di dada sini itu akan terasa jantung kita berdetak detakan itu adalah memompa aliran darah ke seluruh tubuh kita gagal jantung itu akan menyebabkan jantung kita berhenti secara tiba-tiba apa yang terjadi kalau berhenti aliran darah tidak bisa mengalir dan kita meninggal dunia bahaya minuman alkohol selanjutnya adalah dosa besar betul sekali teman-teman ketika kita sudah minum alkohol hilang kesadaran kita kita akan berbuat yang di luar kendali kita dan alkohol termasuk salah satu dari dosa besar jadi mumpung teman-teman belum tahu itu apa alkohol belum pernah mencoba jangan pernah coba-coba sekalipun karena sekali teman-teman mencoba akan terkena selama-lamanya ingat kalau ada minuman yang ada alkoholnya jangan pernah mencoba sekalipun ya karena di dalam Al-Quran sendiri juga sudah di firmankan oleh Allah yang artinya kurang lebih hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum homer homer itu minuman yang mengandung alkohol tadi ya teman-teman berjudi berkorban untuk berhala mengguni nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan teman-teman mau beruntung gak teman-teman kalau mau beruntung hindari minuman yang mengandung alkohol atau homer yang kedua sesungguhnya syaitan itu bermaksud tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum homer dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang maka berlintilah kamu dari mengerjakan mengerjakan pekerjaan itu ya itu jadi teman-teman jelas di surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91 Allah mengharamkan dengan jelas kata-kata homer itu adalah minuman beralkohol jelas tidak boleh yang banyaknya memabukan sedikitnya pun haram tidak boleh dicoba walaupun seteguk tidak boleh ya teman-teman untuk menutup kali ini ada sebuah kata quotes yang keren sekali kesehatan adalah anugrah terindah yang terkadang lupa untuk kita syukuri karena kalau kita sehat kadang-kadang kita lupa bahwa kesehatan itu adalah nikmat yang sangat luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dan bersyukurlah kamu maka Allah akan menambah nikmatnya dan ketika tidak bersyukur ketahuilah bahwa azab Allah sangatlah pedih jadi mari kita syukuri kesehatan yang diberikan Allah kepada kita dengan menjaganya dengan menghindari sesuatu hal yang berbahaya demikian Pak Denny video Pak Denny kali ini terima kasih teman-teman sudah memperhatikan Pak Denny terima kasih atas segala perhatian sekarang oh iya lupa saatnya tantangan seru ya teman-teman kan gak mungkin ada pelajaran tapi gak ada tantangannya ya kan nah coba lihat kira-kira ini apa ya jeng-jeng-jeng wuuu yee keren tanpa rokok jadi tantangan kali ini adalah silakan teman-teman membuat poster tentang bahaya merokok atau minuman beralkohol silakan teman-teman foto hasilnya dan unggah di google classroom bukan dikirim di WA Pak Denny ataupun Burani ataupun Bu Zizah tapi unggah di google classroom nanti Pak Denny akan menyediakan tempat khusus untuk mengunggah hasilnya ini jadi teman-teman boleh menggambar di kertas A4 boleh diwarnai dengan keren nanti hasilnya di foto kemudian tempelkan hasilnya di rumah biar biar pengingat supaya kita menghindari rokok dan minuman berakot demikian Pak Denny video Pak Denny kali ini terima kasih atas perhatian teman-teman Pak Denny tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati